Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat jumlah pengendara yang melanggar aturan pada uji coba pembatasan pelat nomor Ganjil Genap meningkat. Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pendegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Budianto, menyatakan banyak pengembudi yang mencoba menerobos jalur kawasan Ganjil Genap. Hingga hari kedua uji coba, jumlah pengendara yang melanggar mencapai 1.176 kasus. Sementara itu jumlah pelanggaran pada hari pertama uji coba pembatasan kendaraan itu sebanyak 553 kasus. Budianto menyatakan petugas kepolisian tidak melakukan tilang, namun memberikan teguran kepada pengembudi yang melanggar.